Intro Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen yakini Festival Doe Doe bisa masuk kalender of event JNewsTV.com Perhelatan Festival Doe Doe Guraping bertajuk kampung budaya berbasis wisata yang diselenggarakan oleh panitia bersama masyarakat kelurahan Guraping akhirnya sukses dihelat Minggu 1 Januari 2022 Dalam acara penutupan Festival Doe Doe 2021 Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengingatkan event ini adalah momentum membangkitkan budaya dan mempertahankan kearifan lokal sekaligus mempromosikan pariwisata Selain itu dirinya berharap Festival Doe Doe ini dijadikan agenda tahunan dan tidak hanya menjadi acara seremoni belaka Mengawali sembutan ini atas nama pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan Saya mengapresiasi atas inisiatif panitia pelaksana atas terselenggaranya festival ini Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Guraping yang telah turut meramaikan dan bekerjasama sehingga festival ini berjalan lancar sampai penutupan pada malam ini Hadirin yang berbahagia kegiatan yang dilaksanakan di lokasi wisata baru di Guraping ini diharapkan menjadi salah satu media untuk momentum untuk membangkitkan budaya yang kita miliki sekaligus sebagai momen untuk mempromosikan kegiatan pariwisata di daerah ini Saya juga berharap Festival Doe Doe ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahun dan tidak hanya menjadi acara seremoni belaka tetapi dapat menjadi wadah untuk menampung dan mendorong kreativitas generasi muda untuk maju bersama-sama mengembangkan potensi-potensi wisata di kota Tidore Kepulauan Berbagai rangkaian acara dalam perhelatan event ini resmi ditutup oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Samsyuddin Abdul Qadir dalam membacakan sambutan Gubernur dirinya mengapresiasi pelaksanaan Festival Doe Doe yang kedua begitu luar biasa serta ucapan terima kasih kepada Panitia dan masyarakat Guraping atas kesuksesannya Festival Doe Doe 2021 Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kami mengapresiasi pelaksanaan Festival yang kedua dan sangat luar biasa untuk sebuah festival yang kita katakan dilaksanakan di tempat yang baru pernah dilaksanakan untuk yang kedua kalina ini adalah sesuatu yang sudah sangat luar biasa Di akhir sambutannya, Syamsyuddin mengingatkan kita pernah punya festival terbaik se-Indonesia yaitu Festival Teluk Jai Lolo pada tahun 2017 kemudian kita berulang kali masuk kalender of event Kami perlu menyampaikan bahwa kita pernah punya pariwisata terbaik apa namanya festival terbaik yaitu namanya Festival Budaya Yang Terbaik Se-Indonesia yaitu Festival Teluk Jai Lolo pada tahun 2017 kemudian kita berulang kali selalu masuk ada tiga festival terbaik di Indonesia yang kalau dulu dikenal dengan kalender of season jadi di Kementerian Pariwisata itu itu mencari festival-festival terbaik di seluruh Indonesia yang kemudian dimasukkan ke dalam buku yang disebut sebagai kalender of season artinya event-event festival terbaik di Indonesia yang kemudian dicetak dan disebarkan ke seluruh dunia sehingga orang bisa mengetahui bahwa ada festival yang dilancarkan tahun kapan, tanggal kapan dan yang jatuh yang sudah debar syarat dari sebuah festival dimasukkan ke dalam kalender of season itu memang pertama dilaksanakan secara mandiri tiga kali dilaksanakan secara mandiri tiga kali itu memang ukur untuk mengukur konsistensi dari kelaksanaannya karena kadang-kadang baru laksanakan satu kali kemudian kita masukkan ke Kementerian Pariwisata kemudian dimasukkan misalnya karena memang bagus satu kali lebih bagus terus dimasukkan ke kalender of season ternyata orang dunia suka tahu datang secara bikin nah itu yang bahaya tapi kalau saya lihat ini biar baru dua kali dan saya bernyar kecuali tiap semangat kalau hakim wali kota punya semangat dan lihat masyarakat punya semangat yang sangat luar biasa ini saya yakin nanti tinggal pakadis parisata saya yakin perolah bahwa ini akan terus nah kalau ada jaminan-jaminan seperti itu tentu saja harus dengan semangat yang akan disampaikan maka ada perkeculian perkeculiannya adalah kembang festival yang dilukung secara paham-paham oleh seluruh elemen dan saya yakin saya bisa melihat pada malam tahun ini selanjutnya semangat bahwa ini saya akan selamat pemerintah provinsi melukatara menyampaikan terima kasih kepada peningkat pakat di dalam kekulauan di sesuatu masyarakat di dalam kekulauan European dan partia festivalen BDT tahun 2021 yang telah menginginkan refleksi kehidupan dan itu sellamiyoruz dan telah berkapisipasi selangka punya konferansir dan sebagian di tempat bersebahagia kem Konga Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim festival Wäh weekend secara resmi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menjelaskan pemerintah Kota Tidore Kepulauan sangat mendukung agar event tahunan ini bisa menjadi event nasional. Alasannya karena jika dilihat dari sisi ekonomi cukup baik. Kemudian kearifan lokal yang dimiliki, khususnya wilayah Kota Tidore Kepulauan termasuk Kelurahan Guraping ini sangat memungkinkan untuk naik ke kalender nasional. Kalau saya sebagai pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kita sangat mendukung agar kegiatan event tahunan ini bisa menjadi event nasional. Naik tingkatnya event nasional karena kita lihat dari sisi ekonomi, kemudian kearifan lokal yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan termasuk Kelurahan Guraping ini, untuk naik event kalender nasional itu sangat memungkinkan. Terus kemudian yang berikut, ini tinggal bagaimana dukungan pemerintah. Tapi hari ini kita sudah bisa lihat bahwa kedua pemerintahan, protisi maupun kota Tidore Kepulauan ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan ini. Dengan kesepakatan dua pemerintahan ini, kalau event ini menjadi event tahunan setiap saat kita laksanakan, maka itu poin-poin yang sangat luar biasa untuk bagaimana kita tingkatkan jadi event nasional. Saya lihat kondisi apa namanya, infrastruktur, kemudian kegiatan-kegiatan ritual yang dilaksanakan di awal untuk menyambut ke festival rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, untuk festival Dodo ini saya yakin dan percaya itu pasti bisa jadi event nasional. Nah ini tinggal bagaimana kerjasama masyarakat, kekompakan masyarakat, persatuan masyarakat ini kalau dia ada, dan pemerintah kota Tidore Kepulauan, saya dan Pak Wali dan seluruh jajarannya mendukung full untuk bagaimana ini jadi event nasional. Selanjutnya, Muhammad Ade Soleman, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, melengkapi apa yang disampaikan Wakil Wali Kota tadi. Jadi, apa yang disampaikan Wakil Kari tentunya, kami dari Jenderal Kepulauan, Jenderal Kepulauan juga kita diberkosor, sehingga mungkin dalam apa, festival Dodo ini ketiga kali kemudian sudah masuk dalam tahapan, ini kriteria bisa masuk dalam agenda Render Resolah. Mungkin dalam hal apa, sepertinya biaya untuk kehidupan ini kami, tadi sampaikan kepada saya juga, dan kemudian kami, post-innya sekarang, untuk mendukung. Terima kasih.